Sampai sekarang ini pendeta Yusuf Manubulu ternyata belum berani membuat konten murtadin odong-odongnya. Justru dia malah membahas Vina yang tidak ada hubungannya dengan iman mereka. Yuk kita simak. Oke teman-teman. Kondisi jalan perkara dari apa yang terjadi bagaimana salah satu yang sudah menjalani hukuman. Sahabat official pastinya kita bertanya-tanya mengapa calon pendeta murtadin ini atau yang biasa kita kenal sebagai pendeta penumpulan murtadin odong-odong. Tidak berani membuat konten murtadin odong-odongnya seperti dulu. Apakah hal ini disebabkan karena orang-orang yang mengaku murtadin ini hanya sekumpulan orang-orang bodoh. Seperti ini contohnya. Yuk kita simak. Ini satu ayat yang nita ingat yang selalu nita ucapkan yaitu surat pendek. Kul'auzubi Rabbin Nas malikin Nas ilahi Nas minshari lo wasi konal ala class. Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Jadi begitulah kualitas para murtadin odong-odong Kenapa video ini berani mereka tampilkan? Tentunya karena pendetanya pun tidak mengerti bagaimana cara membaca Al-Quran yang benar Dan bahkan mereka mungkin tidak mengerti tentang surah An-Nas ini Makanya mereka dengan begitu percaya diri menampilkan para murtadinnya di kanal Youtube mereka Jadi keduanya memang sama-sama bodoh ya Jangan lupa ya sahabat ofisial untuk subscribe dan share video-video kami ke tab sosial media kalian Kita akan berjumpa lagi di konten berikutnya Allahumma inni as'aluka Bianni as'hadu anna ka anta Allah La ilaha illa anta Anta l-ahadu samad Lam yalidu wa lam yuulad Wa lam yakul lahu kufuwa an-ahad